Pengen tahu bagaimana proses terjadinya kehamilan alamiah atau kehamilan normal? Peristiwa pertama yang terjadi adalah peristiwa ovulasi. Ovulasi adalah dilepaskannya satu sel telur matang dari indung telur setiap bulannya pada seorang wanita. Bisa berasal dari indung telur sebelah kanan atau sebelah kiri atau bergantian. Maka begitu satu sel telur matang ini selesai diproduksi dan mau dilepaskan dari indung telur, maka sesaat nanti saluran tuba atau saluran telur ini akan melingkupi. Maka melingkupi sel telur yang matang ini. Kita tahu saluran tuba atau saluran telur ini memiliki umbay-umbay pada ujung tubanya yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Sehingga sel telur tersebut tidak jatuh ke dalam rongga perut tapi langsung masuk ke dalam saluran tuba karena ditangkap oleh umbay-umbaynya ini. Dan begitu terjadi ovulasi, sel telur akan masuk ke dalam umbay-umbay tersebut dan masuk ke dalam saluran tuba yang diameter saluran tubanya lebih kurang 1 heli rambut. Di sana sel telur menunggu selama 24 jam untuk kehadiran sperma. Jika ada sperma yang mendekat dalam waktu 24 jam ini dan sperma itu memiliki kemampuan untuk menembus sel telurnya, maka terjadilah pembuahan. Tetapi dalam jangka waktu 24 jam tidak ada sperma yang masuk ke dalam saluran tuba, maka hilang sudah kesempatan untuk hamil pada periode bulan tersebut atau pada periode siklus tersebut. Dan kalau seandainya ada sperma dalam jumlah yang cukup masuk ke dalam saluran tuba pada saat terjadinya ovulasi, maka di antara jutaan sperma tersebut jika ada yang berhasil menembus sel telur, masuk ke dalam sel telur, maka terjadilah fertilisasi atau proses pembuahan. Maka sel telur akan membentuk zikot. Zikot adalah sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian zikot ini akan membelah membentuk embryo. Embryo dari stadium day 3 atau sia 3 hari disebut dengan stadium morola sampai dengan stadium 5 hari yang kita sebut dengan stadium blastokista. Dan embryo ini akan berjalan dalam jangka waktu 5 hari di dalam saluran tuba ini untuk masuk ke dalam merongga rahim. Perjalanan 5 hari ini akan ditempu oleh embryo tersebut untuk masuk ke dalam merongga rahim. Setelah masuk ke dalam merongga rahim, maka embryo stadium 5 hari ini harus mampu untuk menempel di dinding rahimnya. Jika di dinding rahim tersebut ada penyakit-penyakit seperti adanya infeksi yang kita sebut dengan endometritis, adanya polip, adanya miom submokosa yang ada di belakang endometriumnya, atau penyakit-penyakit lain, adenomiosis dan lain sebagainya, maka otomatis embryo itu tidak mau menempel. Embryo itu akan menempel lebih kurang 1 cm di bawah puncak rahimnya. Maka kalau saya tidak ada penyakit, barulah embryo itu menempel. Maka terjadilah implantasi atau penempelan embryo ke dalam dinding rahim. Maka setelah embryo tersebut menempel, maka terjadilah kehamilan. Apakah selesai? Belum. Setelah embryo itu menempel di dinding rahim, diperlukan dukungan hormonal untuk mempertahankan kehamilan ini agar bisa survive. Maka dukungan hormonal seperti progesteron diperlukan untuk mempertahankan kehamilan, sehingga kehamilan ini bisa bertahan sampai kehamilan 9 bulan dan melahirkan bayi yang sehat. Terima kasih telah menonton!